Terbongkar, sedikitnya puluhan tentara Israel terluka dalam waktu 24 jam terakhir dan langsung diangkut ke helikopter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Militer melaporkan jumlah total 4.284 perwira dan tentaranya telah menjadi korban Militer juga menyebutkan 689 perwira dan juga tentaranya tewas dan 639 lainnya luka parah sejak perang dimulai pada awal tahun ini saja Laporan juga membenarkan 213 perwira dan tentara masih menjalani perawatan di rumah sakit termasuk 29 orang lain yang mengalami luka berat Memasuki hari ke-308, tentara pendudukan masih melanjutkan agresinya di jalur Gaza Menurut data PBB, sejumlah 39.699 warga Gaza telah menjadi korban sionis Maka dari itu hal mengejutkan ini membuat Palestina atau pejuang Palestina terus melakukan pembalasan tanpa henti hingga kenyataan senjata disetujui Hizbullah melakukan serangkaian serangan bron peledak jauh ke dalam wilayah Israel pada Selasa 6 Agustus 2024 Serangan Hizbullah tersebut menyasar sejumlah markas unit elit di jajaran pasukan penjajahan Israel, IDF Hizbullah menyatakan pihaknya melakukan serangan udara di Israel Utara yang menimbulkan korban jiwa Dalam sebuah pernyataan, kelompok Lebanon mengatakan mereka menembakkan serangkaian bron ke markas Brigade Golani Israel Sebuah Brigade Infanteri dan markas besar unit Egos, sebuah unit komando elit IDF yang terletak di barak syeraga dekat perbatasan Lebanon Serangan-serangan itu mencapai sasaran mereka secara akurat dan memakan korban, kata kelompok itu Seraya menambahkan bahwa tanggapan mereka atas pembunuhan Fuad Shukr, seorang komandan militer senior, dalam serangan Israel di Beirut pekan lalu, belum terjadi Sementara itu, The Times of Israel melaporkan bahwa dua orang terluka, satu dalam kondisi kritis, di kota terdekat Mazra akibat serangan bron Al-Jazirah melansir, selama delapan bulan terakhir, Hizbullah telah berulang kali menyerang satu kota utama, Kiryat Shemona Sasaran lainnya sebagian besar adalah komunitas kecil dan mosyaf Tidak ada kota besar yang terkena dampaknya Kini, dengan serangan yang terjadi di dekat Echre, Hizbullah mengambil langkah konfrontasinya lebih jauh Mereka juga diperkirakan akan melakukan pembalasan lain atas serangan Israel pagi ini di Maifadon Apa yang ditunjukkan oleh serangan terbaru Hizbullah terhadap Israel, di dekat kota Echre, adalah bahwa mereka mampu masuk lebih dalam kewilayah Israel Sekitar 20 km dari perbatasan selatan Hal ini juga menunjukkan bahwa Hizbullah mempunyai pengetahuan dan lokasi instalasi militer Israel dan mampu menyerang mereka, menembus lapisan pertahanan Israel Israel juga telah melakukan serangan di Lebanon selatan hari ini Militer Israel menghantam sebuah bangunan di kota Maifadon Lima pejuang Hizbullah gugur dalam serangan itu Bencana ini juga melanda Oda Iseh, menewaskan satu orang, serta kota Hiam, melukai satu orang The Times of Israel melaporkan, setidaknya tujuh orang terluka pada Selasa Salah satunya kritis, setelah serangan pesawat tak berawak Hizbullah di Galilea Barat Satu dari mereka yang terluka terluka akibat rudal pencegat Iron Dome yang tidak berfungsi, kata IDF kemudian Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan pihaknya merawat korban di tiga lokasi di kawasan Naharia Satu orang terluka parah, satu orang lainnya berada dalam kondisi ringan hingga sedang, dan lima lainnya luka ringan, kata MDA Pria yang terluka parah, berusia empat puluhan, tertabrak saat mengemudi dan dia jatuh ke pinggir jalan Ratusan meter jauhnya, di tempat parkir, seorang wanita berusia 30 tahun terluka akibat pecahan peluru, menurut MDA Lima lainnya terluka akibat ledakan di dekat mereka IDF mengatakan beberapa jam kemudian bahwa pria yang terluka parah di sepanjang jalan Raya Route 4 dekat Naharia terluka oleh pencegat Iron Dome yang tidak berfungsi dan jatuh ke tanah Berdasarkan penyelidikan awal, diketahui bahwa itu adalah sebuah pencegat yang meleset dari sasaran dan meledak di daratan, kata IDF Sumber dari Hisbullah mengatakan kepada Reuters bahwa serangan itu bukanlah pembalasan utama atas pembunuhan Komandan Hisbullah Fuad Shukr oleh Israel di Beirut pekan lalu Hisbullah telah bersumpah untuk membalaskan dendamnya Sehingga memicu kekhawatiran akan eskalasi besar yang bisa berujung pada perang besar-besaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!